Welcome back on Entertainment News. Fotografi saat ini menjadi hobi yang diminati banyak orang dan tidak terbatas untuk usia tertentu. Iya dan seperti ketertarikan Bastian nih ya terhadap foto yang membuatnya ingin mempelajari hobi tersebut. Fotografi memang menjadi salah satu hobi favorit banyak orang. Tidak heran jika sekarang semakin banyak orang yang ingin menguasai teknik fotografi. Tidak terkecuali mantan personil koboi junior Bastian Steele yang juga memiliki ketertarikan pada dunia fotografi. Tapi karena kemampuannya yang masih awam soal kamera, kemarin ia terlihat mendatangi sebuah studio fotografi untuk mempelajari teknik dasar memotret dari ahlinya. Oke hello good people semua sekarang masih di video fotografi sekarang Bastian mau belajar kamera. Karena Bastian punya kamera bawa beli tapi gak kepake apa-apa. Akhirnya Bastian iseng coba-coba dan ternyata seru juga Bastian ingin mengetahuinya lebih dalam. Saya sudah jadi profesional fotografer sekarang. Cikido, gimana mas? Bagus, bisa. Tinggal latihan aja. Nilai gimana? Bagus? Ya, sembilan bagus. Sembilan ya? Serius? Tinggal ini kan offer dikit tinggal. Speednya di 90-90. Oh, mas ini gimana? Di 80. Gak boleh, di 80. Melihat antusiasme dan keseliusan Bastian saat mempelajari teknik-teknik dasar fotografi. Seperti apa ya awal cerita ketertarikan Bastian pada dunia fotografi? Ya, tau-tau Bapak udah ada kamera dan lain-lain di rumah. Terus Bapak foto-foto. Abang Bastian kan kuliah dia. Foto-foto di komporin. Coba pinjem, nyobain kayak gimana sih. Apa-apa? Ih, seru juga ya. Saya biasanya melihat YouTube. Itu kan karena bahasa Inggris terbatas. Jadi saya cuma lihat-lihatin aja tangannya kemana. Nah, itu kurang ngerti jadinya sebenarnya itu buat apa gunanya. Sering-sering bawa. Misong foto-foto padahal blur lah, goyang lah. Gilaplah. Gitu, karena nggak ngerti. Tapi kamera apa badan ini semua ada. Diajakin buat belajar foto. Oh, senang banget. Ayo, let's go berangkat kita langsung. Makanya pasalnya langsung langsung langsung. Iya, fokus. Diafakumah, speed, ISO, dan lain-lain lah. Pokoknya banyak banget. Keren. Yang susah kalau misalnya kita ngerti. Itu aja sih. Jadi kalau belum ngerti pasti bilangnya susah banget, susah. Tapi pada saat kita ngerti pasti. Ternyata gampangnya tinggal kita mainin aja di sini. Nah, kalau ngomongin soal fotografi ini kan bisa dilakukan kapan saja, dan sekarang juga nggak perlu pakai kamera SLR-nya. Kayak basah dunia. Karena-kadang sekarang aplikasi-aplikasi dari gadget ini udah banyak banget. Yang canggih, yang memang bagus. Pakai handphone-handphone, juga megapixel udah besar ya. Terus gitu gampang lagi langsung bisa di-edit-edit juga dengan aplikasi yang tadi Tammy bilang. Tapi by the way kalau mau ngomongin itu kan tadi basahnya fotonya bunga sama boneka. Ika nggak tahu fotonya apa nanti ya.